Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di AINews Sumut, inspiring and informative. Pemirsa kericuan terjadi antara warga dan Satpul PP di Kabupaten Deliserdak setelah warga memblokir jalan dengan cara menupuk batang kayu dan sampah tepat di badan jalan yang merupakan akses utama anak-anak yang hendak pergi ke sekolah. Terima kasih. Hanya tanah ini dihibahkan untuk akses jalan menuju ke sekolah dengan kesepakatan warga diperbolehkan untuk berjualan di sekolah tersebut. Namun setelah pergantian kepala sekolah, warga tak lagi diperbolehkan berjualan. Warga mengatakan sebelum kesepakatan mereka dipenuhi, maka jalan ini tidak boleh digunakan. Jalan ini merupakan tanah milik pribadi. Jalan ini punya almarhum supir sembiring kembaran serta berubarus. Setelah datangnya Satpul PP ini, apa yang dibongkar mereka? Batas yang sudah diukur sama Camat Amos, Karo-Karo. Kami larang, jangan buka kecuali Camat Amos sama Kaposek Ginting datang kemari. Karena dia yang bikin patok ini, karena dia yang mengukur. Sampai sekarang Camat Amos juga tidak datang, sudah dibongkar Satpul PP. Masa lebih dari 200 orang dikirim untuk ngapai kami, paling ada kami 10 orang? Sementara Kasih Trantip Kecamatan Namorambe mengatakan, hal yang dilakukan warga ini menyebabkan terganggunya akses warga menuju sekolah. Jalan ini merupakan jalan utama. Yang kami tahu dari Kabupaten, dia sedang, bahwasannya tanah tersebut sudah dihibahkan oleh almarhum Bapak Subir Sembiring. Sewajarnya jalan yang sudah dibangun Pemkap, sebelum ada keputusan ingkrah, jalan itu supaya bisa dibuka dan digunakan oleh masyarakat pengguna, khususnya kepada siswa-siswi, anak murid kita yang belajar di SMA Negeri 166. Saat ini akses jalan masih dikuasai warga dan tidak boleh dilalui. Untuk menuju sekolah, anak-anak sekolah harus memutar dari desa sebelah sejauh puluhan kilometer. Dari Dili Serdang, Rezki Fauzan, INews melaporkan.